bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini sebagai kaprodi, prodi manajemen dari fakultas ekonomi dan bisnis UMB program studi manajemen ini kan program studi yang saya kira menjadi favorit ya di semua kampus karena kalau secara rafiah ya pengertian manajemen itu lebih ke komunitas mengatur jadi bagaimana mahasiswa itu nantinya dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin sebenarnya juga seorang entrepreneur sesuai dengan taglinya di UMB ya itu untuk poin manajemennya sebenarnya yang dipelajari itu di prodi manajemen itu sangat universal dan sangat menarik ya jadi di manajemen itu kan nantinya itu dikelompokkan dalam beberapa konsentrasi bagaimana mengikuti perkembangan lebih ke dunia usaha maupun bagaimana perkembangan masa kasar jadi di manajemen itu ada 4 konsentrasi yang nantinya bisa dipilih oleh setiap mahasiswa yang pertama itu ada konsentrasi sumber daya manusia ini lebih bagaimana menyiapkan mahasiswa itu mampu menjadi seorang pemimpin yang biasanya ini nantinya mereka-mereka yang memang suka bekerja di kantoran bisa menjadi HRD dan sebagainya itu sumber daya manusia ini konsentrasi ini sangat memberikan kontribusi untuk membawa mahasiswa tersebut sampai ke tujuannya kemudian yang kedua ada konsentrasi marketing konsentrasi marketing ini lebih ke bagaimana mahasiswa yang memang suka tantangan khususnya yang berkaitan dengan bagaimana mahasiswa itu punya suatu bisnis atau usaha yang bersinggungan langsung dengan masyarakat baik itu untuk bisa memasarkan produknya ke calon konsumen maupun pelanggan nanti di situ diberikan perkuliahan yang memang membuat mahasiswa itu supaya benar-benar nantinya siap untuk terjun ke lapangan kemudian kita juga ada konsentrasi manajemen keuangan jadi mahasiswa diberikan bekal untuk bagaimana nanti bisa menjadi seorang yang mampu menganalisa kemudian satu lagi konsentrasinya itu keberasaan nah ini yang sebenarnya menjadi poin penting atau menjadi trend matchnya kita untuk bisa mencetak para entrepreneur yang handal yang nantinya mampu berkontribusi dan juga bisa menciptakan apalagi membuat satu daya saing yang nantinya bisa meningkatkan bagaimana perekonomian secara global sebenarnya oke kalau dua kata ini manajemen dan manajerial itu dua hal yang hampir sama tapi beda manajemen itu lebih kepada keilmuannya bagaimana mahasiswa itu diajarkan belajar tentang keilmuan kemudian kalau manajerial itu bagaimana mahasiswa nanti itu diajarkan bicara tentang seni memimpin karena kalau kita bicara manajerial itu bagaimana dipersiapkan mereka itu menjadi seorang pemimpin jadi disitu sebenarnya memang kita itu menyeimbangkan antara ilmu dan seni praktikumnya itu ada praktikum marketing bagaimana tim mahasiswa dipersiapkan untuk mampu mempersiapkan diri saat kemudian ada di lapangan kemudian juga ada lab komputer, ada lab statistik, ada lab juga kemudian yang berkaitan dengan SDM lab entrepreneur dan juga tadi ada lab keuangan jadi nanti itu semua dipersiapkan buat mahasiswa untuk mendukung bagaimana mahasiswa bisa dan mampu mempersiapkan diri setelah nanti lulus dari prodigy manajemen ini yang saya kira perlu di ini ya perlu di luruskan bukan tidak belajar matematika ya karena matematika itu sebenarnya kan ilmu yang menyenangkan ya jadi belajar juga cuma manajemen ini bagaimana matematika itu dielaborasikan akan dihubungkan dengan hitungan-hitungan yang berkaitan dengan keilmuan tentang manajemennya jadi akan lebih mengasihkan sebenarnya anda nanti diajarkan bagaimana menghitung uang walaupun uangnya mungkin didapatkannya nanti sih tapi sudah belajar dulu menghitung uang dan sebagainya itu ada di manajemen sebenarnya yang mengatakan bahwa matematika tidak ada itu sebenarnya ada tapi tidak terlintas langsung gitu jadi enjoy sajalah keunggulannya saya kira sangat banyak yang pertama siapa sih yang tidak mengenal dengan Muhammadiyah ini mempunyai nama besar yang pasti itu menjadi keunggulan yang tidak bisa dilakukan lagi yang kedua prodigy management ini sudah mempunyai alumni yang tersebar di manapun dan rata-rata mereka itu menduduki posisi jabatan yang memang penting di istansi masing-masing itu bagi yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan tapi kalau kemudian yang bergerak di bidang entrepreneur rata-rata sudah bisa dikatakan mereka itu mampu dan bisa mengelola usahanya dan bahkan sudah beberapa dari alumni itu berkolaborasi bersama dengan startup-startup yang memang saat ini bisa dikatakan sangat dicari bisa jadi apa saja sebenarnya bisa jadi apa yang diinginkan ya kalau saya berpikirnya begitu ya karena berangkat dari mereka itu masuk ke prodigy management itu pasti sudah punya suatu keinginan sudah punya suatu harapan nah disitu kemudian kita itu menggembeleng mereka itu digodok sebisa mungkin seoptimal mungkin untuk mempersiapkan apa yang dia inginkan jadi selama ini juga lulusan kita itu hampir bisa dikatakan semua tidak ada yang kemudian tidak mendapatkan kesempatan bekerja bagi yang memang di perusahaan dan bagi yang mempunyai suatu usaha dengan sirinya mereka itu sudah mampu berdekari itu yang kita siapkan jadi dua opsi tadi bekerja dengan bagaimana kemudian mempersiapkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keilmuan suatu organisasi kalau memang punya usaha sendiri berdekari kita mempersiapkan tadi lab-lab tadi bisa dipakai untuk mempersiapkan mahasiswa nantinya mampu untuk bersaing setelah lulus dari prodigy management saya punya dua kata ya yang selalu menjadi inspirasi saya pribadi yaitu bagaimana mahasiswa itu berangkat dari kepastian dan keyakinan jadi saat anda itu memang pasti masuk ke suatu prodigy ya yakinlah bahwa itu akan membawa anda itu mengantarkan anda menjadi orang yang memang hebat orang yang nantinya sesuai dengan apa yang anda harapkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati